Balai ketibaan antarabangsa Nah beliau adalah orangnya sahabat Nah ini adalah Cek Gutika sahabat Selamat datang ke Malaysia Youtube Rayyan Imandun Nah beliau adalah ayamnya sahabat Kami terus membawa mereka ke kedai makan Langsung terus diajak makan sahabat Rindu sekali sahabat Jadi tempat ini mengingatkan saya Semasa saya tinggal lama di negeri 9 sahabat Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun Nah sebelumnya sahabat Saya ikut prihatin di atas Bencana banjir yang baru-baru ini Menimpa sahabat-sahabat saya Yang ada di Malaysia sahabat Baik itu di Pahang, Terengganu, Kelantan Semoga bencana banjir ini segera berakhir Dan tidak ada korban ya Allah Nah sekali lagi sahabat Di saat cuaca yang tidak menentu ini Kadang hujan, kadang panas Mari kita tetap sama-sama menjaga kesehatan kita Agar cukup makan makanan yang bervitamin Banyak minum air suam Dan cukup rehat sahabat Semoga kita semua dijauhkan dari Bala bencana oleh Allah SWT Amin Nah di video kali ini sahabat Saya akan membuat video reaction Dari seorang Youtuber Cili Malaysia sahabat Beliau adalah Rayyan Imantun sahabat Nah beliau boleh dikatakan Sebagai duta kecil Malaysia sahabat Karena beliau sering menjemput atau melayan Tetamu-tetamu daripada Indonesia Terutama Youtuber Indonesia sahabat Mari kita sokong bersama channel beliau Agar terus berkembang dan bisa memberikan Konten-konten yang positif sahabat Sedikit informasi sahabat Youtuber-youtuber yang pernah beliau Jemput semasa di airport KLI 2 sahabat Menuju ke negeri 9 Ada Kapten Evanovic Indra FM Dan saat sekarang baru-baru ini Sahabat yang berada di Malaysia adalah About Sastra Bersama Tim Nah kali ini Beliau menjemput langsung daripada airport Menuju ke negeri 9 sahabat Nah seperti apa video menariknya Semasa di Rayyan bertemu dengan Tim About Sastra sahabat Karena dari airport beliau langsung Mempelawa Tim About Sastra Untuk kuliner di negeri 9 sahabat Saya doakan sahabat-sahabat semua Sentiasa sihat wala Fiat demurahkan rezekinya Panjang umurnya Amin Tanpa berlama-lama Jum ikuti videonya Wah sudah jumpa sahabat Sudah ketemu Beliau adalah Rayyan London Sosial Travel Review Nah mari kita sokong channel beliau Sahabat Rayyan Iman Don Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuk saya hari ini Ialah Bersama Tim Sastra Wih Bersama Tim Sastra sahabat Abang Sastra Abang Ajis Dan Kak Dika Telah berada di negara ini Sejak 4 hari yang lalu Nah kelihatannya surprise sahabat Jadi kali ini Bersama Sastra Pergi ke Malaysia Tidak berdua lagi sahabat Yang dulunya First time Beliau bersama dengan Cikgu Aziz Nah kali ini sahabat Nampaknya ada yang diajak Satu lagi Cikgu yang biasa diajak Reaction semasa di Indonesia Beliau adalah Cikgu Tika Nah mari kita tengok bersama Kalian kena tunggu video Abang Sastra Kerana banyak sangat detail Di dalamnya Perkara-perkara baru Yang dipelajarinya Serta pengalaman lucu Bersama mereka Abang Sastra Abang Ajis Dan Kak Dika Mereka warga Indonesia Yang sangat positif Memiliki diri mereka Sangat analikkan Dan berupaya Memikirkan sesuatu Dengan cara positif Dengan bijak Netizen-netizen yang toksik tu Ketahuilah bahawa Abang Sastra Abang Ajis Dan Kak Dika Adalah wabang yang sangat cintakan Negara mereka Walaupun mereka Menceritakan hal yang baik Tentang Malaysia Mereka hanya Memberitahu Fakta dan apa yang mereka alami sendiri Setuju Jadi netizen Jangan jadi jahatnya Jom lihat saya Seharian bersama tim Sastra KLIA 2 Oh lama tak datang sini Sahabat Besarnya Kami menuju ke level 2 Balai ketibaan antarabangsa W Nah beliau adalah orangnya Sahabat Nah ini adalah Cik Gutika Beliau adalah Rayyan Imandon Sekeluarga Selamat datang ke Malaysia Youtube Rayyan Imandon Beliau adalah Ayam Lebih baik Daripada Daripada Hargai persahabatan Antara rakyat Kedua negara Setuju Jangan sesiapa merutukannya Kami terus membawa mereka ke kedai makan Langsung terus diajak makan Nah ternyata sahabat Selepas daripada KLIA 2 Dijemput dari KLIA 2 Tik Rayyan mengajak makan Di area seremban Sahabat Tepatnya di jalan Jelebu Nah Rindu sekali sahabat Jadi tempat ini mengingatkan saya Semasa saya tinggal lama Di negeri sembilan sahabat Jadi selalunya Kalau lepas gaji Sehari Lepas gaji sahabat Jadi saya selalu Pergi ke pasar besar Seremban Untuk membeli Barang-barang Untuk keperluan Sehari-hari sahabat Wah Apalagi yang dimakan ini sahabat Ada ikan bawalnya Memang ikan bawal itu Paling best sahabat Jadi saya sering makan Di kede Di negeri sembilan Sahabatnya Bila sudah makan Dengan ikan bawal Sambal Dan Sayur Bandinya sahabat Wey Memang mantap Sekali sahabat Nah seperti apa reaksi Tim sastras Masa Di pelawang makan Ikan Bawal Sending sahabat Kita rekom Bersama Nah jelepku Ini adalah makan siang pertama Kita di visit kali ini Dan dikasih makanan Ini luar biasa Thank you so much Sabang Ini love The chicken Walaupun yang merah Tapi dia gak pedas Enak banget Taste-nya tuh di lidah Najih ya Misalnya Oh Pake Pake lau ayam Ikannya tidak amis Pandai sekali Mengolah Mengolahnya Sepertinya Kalau dari penampakannya Merah Sepertinya Pedas Ternyata Kurih Lebih banyak kurihnya Daripada Pukahnya Buahnya itu Maksudnya pedas Sabat Wah ini Tidak Ryan Oke Sedap 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 Kemudian Kami ke Istana Lamasri Menanti Kuala Oh diajak Kesana juga Sabat Sayang Tengah Renovation Itu hari Masa Indera FN Diajak kemarin Masih buka Warung Dalam Kawasan Istana Lama Oh Ada Kedenya Minum Petang Makan Cekodok Dan Leng Payeng Wey Cekodok Sedap Hotel Di Surah Mekrulu Rembau Eh Apa Semua Warna Pink Itu Oh Betul Nampaknya Itu pas Salah Blur Warna Pink Semua Ternyata Gede Pink Makan Mi Bandung Abang Haji Merasa Mi Bandung Buat Buat Kali Pertamanya Wah Sedap Lado Tiga 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 Jangan Lupa Sahabat Kita Sokong Lalu Beliau Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Luar biasa sekali Sahabat Apa yang dilakukan oleh Rayyan Imandon Bersama Keluarganya Sahabat Sebagai Duta Kecil Malaysia Yang telah Mempelawa Atau menjemput Tamu Indonesia Seorang Youtuber About Sastra Sahabat Semoga Putih Baik Beliau Sahabat Kita Doakan Mendapat Balasan Kebaikan Yang Berlipat Oleh Hawa Subhan Wa Ta'ala Dan Kita Doakan Juga Kepada Tim About Sastra Sahabat Yang telah Berhasil Mengajak Cikgu Tiga Dan Cikgu Aziz Semoga Bisa Enjoy Dan Menikmati Liburan Mereka Semasa Berada Di Malaysia Terima kasih Sudah Menonton Lebih dan Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima